Intro Dua tahun ada kurusi di tempat kami itu 120 juta Satu keluar Sekarang keluar Ya antisipasinya ya Kami harus mengalami pembangunan-pembangunan yang ada di Dan diberi tiga setelah gitu lah Ini kena gitu ya pak Sekarang ini ya pak Sudah lah Boji ya bapak Boji ya bapak Yang pemotongan terus terang di tempat saya itu 500 ribu Tiga perusahaan ini pasir-pasirnya 500 ribu Bahkan di Atena 1 juta 300 ribu Kalau gak pernah yang baru kemarin Ngambil terus diambil di pram Gak pernah dikulirkan ke warga Keulahan kita bikinkan ini termasuk untuk kecamatan Saya kira itu yang perlu kita sampaikan Dan harapannya kalau ada hal seperti ini Kita laporkan Bojinya siapa Nanti kita akan merasa Itu kan masih bocor Kebocoran itu kemarin yang pertama dari yang samping sini Tapi tadi tak tanya Itu justru dari bawah Dari Dari Apa Besi-besi kolomnya itu Nyumber dari Bawah Jadi ini salah satu Yang akan dimonitoring Komitas Komijen Ya Kalau masih sampai ada kebocoran Berarti nanti Fungsi MCK itu Pasti tidak maksimal Posisinya temuti mas Eh Sudah janji sama DTKP Oh ya Ya Tak luncur ke sana mas ya 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 Mas Assalamualaikum Nah Kita kan Hanya komunitas Kita kalau langsung ke DTKP Mungkin Akses datanya Akan lebih sulit Tapi sekarang Kita ke patro dulu Untuk Bisa mendampingi kita Untuk minta akses data ke DTKP DTKP Projek ke lapangan Maka datang Realitas di lapangan Di simpulnya Apa apa yang jadi masalah Apa ada perbedaan Tidak lanjuti Pertemuan Komunitas Konsultan pengawas DTKP Sama Kalau perlu Anggota Dewan Tambah komunitas ke Mijen Teman-teman Kemijen Meminta tolong ya Ke patro untuk mencoba Membuat jurat akses Dan kebetulan Minggu kemarin Sudah kita Sampaikan ke Pejabat pelaksana informasi Dan dokumentasi BPI di Kota Sumarang Untuk Meminta Dokumen yang Untuk Khusus MCK ya Kelihatan sudah disiapkan Oleh Bu Tarwati Itu staffnya Pak Sreger Kapil perumahan Kenal Kenal Bu Tarwati Setahu saya kan Yang ngurus MCK Plus Salah satunya Bu Tarwati Mungkin Bu Tarwati juga Lebih tahu Jadi gitu Kenapa Pak Sreger Langsung memberi mandat Bu Tarwati Yang lebih detail Memahami itu Sampai ke proses tender itu Dulu saya Komunikasi sama Bu Tarwati Alhamdulillah Sekalian sudah terlepas Ya Ayo Rono Ayo 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 Ini Datanya Kita dapatkan Coba nanti Saya pikir di bedah dulu Kita lihat dulu disini Ini gambar pertama Lokasi Di sini Denah awal Dari atas Dari atas Di sini dari Tadi Perjelas lukasi Nanti sesuai Kita kesalah Ya 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 Bu Saya Brt Baik 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 Abar Baik Pak puji Baik Pak puji Bu Kok Bu ini pun kesepakatan pun mungkin jaring jatuh saya kudunya kudunya dipasang nanti tolong diingatkan masih terus misalnya kalau ada konsultan pengawas konsultan pengawas di soko biasanya kan kalau proyek itu kan ada papa nama diperjakan ini dengan dengan apa dengan nominal sekian lalu konsultan pengawas ini yang gitu jadi penang diameter 8 ini harusnya sepuluh semua empat itu sepuluh satu dua tiga empat itu sepuluh ini S1 keliling semuanya S1 ini S1 tapi yang untuk penyekat-penyekat S1 ini harusnya S1 ini harusnya S1 ini harusnya sama dengan ini harus sama ini mungkin apa sudah kependam apa memang itu akal-akalan juga tahu maksudnya ini potongan potongan karena geser dulu biasanya ini kan harusnya empat mas 1 2 3 4 kudunya seperti ini tapi ternyata ini hanya dua tak tidak jelas nih jadi kekuatan kan nggak ada ini goyang-goyang tak cek aja goyang-goyang oke oke kalau ini tim monitoring apa mas di monitoring untuk MCK plus MCK plus yang kita kunjungi tuh siapa sih ini orangnya ya ini orang di monitoring tuh orangnya Pak Mujati Pak Mujati tuh yang ini bagus udah dibagi-bagi ya udah distribusi tugas ya udah lemanis ya itu harusnya sementara harus dihentikan dulu harusnya kalau memang kita itu mau apa mau yang sungguh-sungguh nah jadi kita itu meninjau kesana kita itu tidak sia-sia saya mau hanya diukur diukur tidak ada tindalan jadi ya bersuma sebenarnya alurnya ya kita membuat surat rekomendasi dari hasil monitoring komunitas kemijen ke DTKP ke DTKP tembusannya kepada pengawas dan kontraktor pelaksana iya ya nanti malam kan kita bikin aja itu kita itu sebetulnya gak usah berdiri-diri orang yang gak usah surat yang itu sepertinya dihentikan kamu kan bernama kamu kan bernama untuk sementara ini yang punya unang untuk menghentikan itu siapa? ya masyarakat bisa bisa juga mas masyarakat bisa 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 harus bisa kenapa gak bisa kalau kita yang ketempatan kenapa harus bisa kalau kamu mau adik ini ada masalah kamu mau kerja itu harus pengawasi sudah kalau surat itu surat itu kan kamu meninjau dewi orang yang ada di DTKP itu kengelan kalau di DTKP mau lah arti apa itu sepertinya di DTKP akhirnya harus ada keluar surat tapi untuk mempercepat proses itu nanti dicor proses datuk kalau sudah dicor awal di DTKP selesai surat-surat ini prosesnya tidak lama apakah itu tidak mengganggu perangku tidak mengganggu itu lah ketika mereka kita kita daulat untuk berhenti sementara gak mau ya sudah kita potretin nanti kita laporkan itu bisa selesai sehari tapi itu tetap berhenti yang penting orang situ itu tegas pokoknya dikatakan itu tidak apa-apa kamu bisa berhenti bareng ayo 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 berhenti saja masalahnya ada salah kalau di DTKP salah berhenti saja salah berhubung DTKP salah yuk dilengkir bisa dibenarkan saja kalau sebenarnya kamu mau kerjuak langsung dirasakan itu orang yang mau dibenarkan itu yang memang tegas yaudah cukup sekian terima kasih yaudah saya melukui rasa yang sangat baik itu yaudah Tepat itu jadi base camp-nya itu gimana, Bu? Ya tadinya kan ngumpul-ngumpul kita di sini lah. Memang kita hidup bertiga perempuan semua. Ya mungkin anak-anak nyaman juga kalau di sini mungkin saya nggak ada suami dan saya juga enjoy kalau ada teman-teman di sini untuk bisa menemani kita sehari-hari. Malam juga sampai jam 12 sampai jam 1 nggak masalah. Warga sini juga mendukung karena di sini kegiatannya kegiatan positif. Ini kalau rob besar tuh sampai sini, masuk sini. Ini air asin ini. Itu tuh dari latihan ini airnya asin. Ini yang dalam-dalam rob besar masuk. Berarti kayak fasilitas MCK diubah juga nggak bisa? Nggak bisa dipakai, banyak yang nggak pakai memang. Nanti kalau sudah penuh airnya kan itu terus nggak bisa dipakai. Memang kebanyakan gitu. Jadi di sini mungkin pada nggak maunya bikin WC kan gitu. Nah ini di pinggir-pinggiran kali ini. Morong. Imi-murong. My guest our job call T sunburn. Our menurutnya dia menurutnya. Imi-murung. 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 Imi ini yang bisa diturut saya, . Terima kasih. 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 Saya ada... Dan setelah hari ini muncul saya ditelepon dari pihak DTKP menyatakan bahwa hari Senin besok berarti tanggal 9 atau 10 itu ada pertemuan antara DTKP konsultan pelaksana dan warga akan bertemu untuk berkoordinasi Mengicarakan permasalahan yang ada di MCK Plus Kapan pengisahan dibagi? Lanjut, kita lupkan dari sobat yang matur kapan? Siap Belaksana proyek ini juga dihadirkan menurut Kudarwati Kalau ini dihadirkan benar berarti rapat kualifikasi, bukan rapat koordinasi yang sesuai oleh yang ada di situ Apa petugasnya yang akan dikirim dulu? Nah, makanya ini Kita sudah punya tim monitoring Tadi apa yang disampaikan Pak Bas Kita perlu seorang ahli untuk itu Kita sudah Pak Bas Mas Agus Prasio mungkin malam ini adil Adil Warah, ketoh Warah, ketoh Apanya Pak Caktif PKT Caktif PKT Untuk Jendingan Sebagai ahlus Pemantuan ini kita bisa membahas, tapi kalau untuk ke DTKP Saya Aku sendiri tim kontraktor Kontraktor daripada PT atau CV ini Kalau dia dilibatkan dan terdengar namanya di mana-mana Nanti antara pimpinan bisa telepon, dia bisa di backlist Dia takut Kalau kita mau meneriakan kebenaran, nggak usah berpikir Ah nanti saya bagaimana dan apa yang ternyata, nggak usah maju terus pantang mundu Ini kalau konteks saya seperti itu Mungkin di satu sisi, di cemoh, tapi di masyarakat kemijen, saudara pahlawan Tapi kok raksa omongan nih Pak Bahkan tidak itu dengan yakin yang di atas Yang jadi kering nanti kita bisa satu suara Misalnya nanti ada yang salah satu di antara kita yang ngomongnya telah Kalau kita keluar dari jalur langsung dipotong saja Di cover saja Ayo orang mumpung Terima kasih 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 Terima kasih